Intro Halo semuanya apa kabar? Kembali lagi dengan aku Kenny Dasrif Hari ini aku mau buat mie ayam Nggak tahu kenapa Aku kepengen makan mie ayam Abang-abang Yang seperti di Jakarta Karena aku mungkin sekarang ada di Riau Jadi aku tiba-tiba karena pengen makan mie ayam abang-abang Tapi untungnya disini ada ya Jual mie ayamnya aja seperti ini Yang jual di warung-warung juga banyak Tapi rasanya tidak seperti yang di Jakarta Yang seperti abang-abang Setelah aku cari resepnya semua Akhirnya aku dapat Aku mau buat mie ayam Rasa seperti abang-abang Semoga berhasil Oke Kembali kita buat mie ayam Oke disini aku ada minyak Ini untuk minyaknya ya Minyak mie ayam Ini aku ada minyak sayur Merk apa aja bebas Ada kulit ayam Sama bawang putih cincang Ini untuk minyaknya ya Oke Sekarang untuk ayamnya Biasa kan kalau mie ayam itu ada Ini sudah aku potong-potong ya Tadi siang aku potong-potong Aku simpan di dalam kulkas Berapa banyak bebas Ini ayamnya aku potong-potong Dan ini beberapa bumbunya ya Ini ada bawang merah Kemiri Bawang putih Daun salam Sereh dan jahe Terus aku pakai Bumbu-bumbu Bumbu-bubuknya ya Seperti Tumbar Kunyit Lada Gula Garam Dan masako Sama juga dengan minyak wijen Kecap manis dan air Oke sekarang kita buat Minyaknya ya Aku nyalakan api Aku masukkan minyaknya ya Minyaknya harus panas dulu Baru kita Masukkan kulit ayam Oke ini minyaknya udah panas ya Aku kecilkan dulu Jangan terlalu besar Terus Aku mau masukkan kulit ayam Kita goreng Sampai Setengah mateng ya Oke ini udah setengah mateng Kita masukkan bawang putih cijangnya Kita masak Sampai Luarnya coklat Akinya kecilkan ya Jangan terlalu besar Oke ini Bawang putihnya Sudah mulai coklat ya Ini udah boleh kita matikan Minyaknya Minyaknya matikan Karena ini minyaknya masih panas Jadi aku belum bisa Taruh di wadah ya Jadi kita taruh di wadah ya Jadi kita taruh di wadah ya Sekarang aku mau buat Ayam kecapnya Oke ini aku udah siapin Minyak Di Penggorengan Gede-gede dikit apinya Kita mau tumis Rindu halus Buat apa Ayam Kita masukkan Semua bahannya ya Bawang merah Kemiri Dan bawang putih Dan aku mau ambil Kunyit Ini aku pakai kunyit bubuk ya Pakai kunyit yang segar juga boleh Dan ketumbar bubuk Aduk-aduk terus Aduk-aduk sampai bumbunya Mulai Apa ya Mengetal ya Mengetal kan Tapi Layu Oke ini Bumbunya sudah mulai melayu Mulai layu ya Dan mulai kering Kita masukkan Ayamnya Ini Ayam Ini sengaja aku gak potong Karena Memang pengen makan Sebegini ya Ini kalau ada Kaki ayam Lebih enak Ini tangan itu udah bersih ya Ini aduk terus Sampai bumbunya Meresap ke daging ayamnya ya Kalau udah meresap Ini ayamnya kan Nanti ngeluarin air Nanti kita kasih air ya Ini kulit ayam yang tadi kita Apa Buat di sini Kita masukin di sini ya Aduk-aduk Masuk terus Sampai rasa Oke Ini ayamnya Sudah mulai Kering Sekarang Kita masukkan air ya Airnya bebas Seterah Mau Berapa banyak Aku segini aja Masak Sampai ayam Yang empuk ya Sampai Menyusut Oke Ini sudah mulai Menyusut Sedikit airnya Aku mau Masukkan Garam Masak Masak Ayam Masak Ayam ya Lada Yang minyak banyak Untuk pedesan Makanya Gula pasir Aduk 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 Sampai rata Nanti Dikoreksi lagi Rasanya ya Kalau kurang apa Ditambahin Oke Sekarang Aku Masukin Minyak wijen Kita semua Suka minyak wijen Jadi Agak banyak Minyak wijen Kecap manis Aduk 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 Lagi Kita Masak Sampai Airnya Tinggal Sedikit Ya Ini Ayam Kecapnya Sudah Boleh Ya Kita Masih Sekarang Kita rebus Mie Ini Aku Pindahin Ke Sebelah Aku Rebus Mie Kita Teru Air Sampai Mendidih Ya Oke Ini Airnya Sudah Sudah Mendidih Sekarang Aku Masukkan Mie Ayam Ya Kedalam Masak Sampai 5 Atau 8 Menit Oke Sementara Minyak Lagi Direbus Ini Aku Mau Apa Masukkan Minyak Bawak putihnya Ke Mangkok Ini Kira-kira Terserah Mau berapa Banyak Tapi Jangan Terlalu Banyak Sampai Sampai Seginilah Aku Masukkan Minyak Bawang Bawang Putih Dan Kecap Asin Kecap Asin Boleh pakai Boleh tidak Ya Tapi Aku Mau pakai Sedikit Aja Karena Sudah Ada Garam Di Ayam Oke Seperti Ini Kita Tidak Usah Kasih Garam Lagi Karena Di Ayam Sudah Banyak Garam Tadi Aku Kasih Oke Ini Mie Sudah Maten Ya Boleh Taruh Dipakai Seperti Ini Apinya Kecil Dulu Oke Miminya Sudah Maten Kita Taruh Disini Kita Aduk Aduk Tidak Cukup Aku Pakai Yang Kecil Ini Aduk Aduk Ya Biar Biar Merata Kalau Sudah Merata Dengan Minyaknya Sekarang Aku Mau Rebul Sayurnya Aku Pakai Sayur Sawi Ya Oke Ini Sayurnya Sudah Maten Aku Taruh Disini Sayur Sawi Sekarang Aku Taruh Ayamnya Aku Mau Sayap Ini Dia Tadi Sayap Ini Kalau Ada Kaki Lagi Enak Kaki Ayam Kenapa Tidak Kasih Garam Lagi Karena Bumbu Ayam Kuah Sudah Asin Oke Oke Aku Sudah Bawa Sumpit Aku Mau Taruh Apa Saos Ya Saos Chili Di Ayam Oke Ini Ayam Udah Siap Pake Saos Sayangnya Aku Enggak Sempat Buat Sambalnya Ya Nanti Ya Next Time Aku Bikinin Sambal Untuk Mie Ayam Ya Seperti Ini Bentuknya Sudah Seperti Mie Ayam Abang Abang Yang Di Jalanan Ya Ini Aku Aduk Dulu Sambil Sambil Minyak Bajak Mari makan Hampir Mirip Minyak Minyak enak 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 Sayang Ayangnya enak Berhasil juga Bikin mie ayam Abang-abang ya Enak Jangan lupa coba di rumah ya Di rumah kamu Ternyata bikin mie ayam itu Tidak susah, gampang Seperti ini Akhirnya terbayar Aku bisa makan mie ayam Seperti Di Jakarta Aku mau makan Tapi habis ya Oke Thank you for watching Untuk menu Mie ayam aku Jangan lupa subscribe Like, comment and share ya See you next time And God bless you all Bye Jangan lupa subscribe ya Bye 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 Mua 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 Bye